Ada hape gaming flagship harganya di bawah 10 juta! Samsung turun harga! Xiaomi bikin hape mid-range porak-por anda! Selamat datang di Manja! Masukkan belanja edisi Oktober 2024 Buat yang mau beli smartphone di bulan ini Berikut adalah rekomendasi smartphone yang layak dibeli menurut sobat hape Kita mulai dari smartphone yang mahal dulu Smartphone Foldable Mana yang paling layak dibeli di bulan ini? Well, belum ada perubahan dari bulan lalu Pilihan smartphone foldable resmi belum bertambah Rekomendasi pertama kami adalah Vivo X Fold 3 Pro Punya hardware yang lebih baik daripada Samsung Galaxy Z Fold 6 Lebih tipis, layar dalam juga lebih besar sedikit Baterai juga lebih tahan lama Dan masih dikasih kamera sistem yang berkolaborasi sama Zeiss Bagus banget hasil fotonya sob Ada lensa telephoto 64MP dengan OIS Jadi rasanya tuh kayak hybrid ya Bisa dipake buat kerja sehari-hari Tapi buat foto-foto juga dia tuh sangat mumpuni Pilihan keduanya baru Samsung Galaxy Z Fold 6 Sebenernya overall experience Z Fold 6 ini tuh lebih mature Mulai dari software, fitur AI, sampai ke aksesoris Pilih Z Fold 6 kalau emang tujuan utamanya adalah smartphone Yang nyaman dipake buat pendukung kerjaan Ada case yang pake S Pen Jadi kalau mau coret-coret gambar atau tanda tangan tuh lebih nyaman Kameranya cukup bagus Cuman ya bagusan Vivo X Fold 3 Pro aja So sebenernya mau beli Vivo X Fold 3 Pro Ataupun Z Fold 6 semuanya tuh kembali ke kebutuhan Mau yang kameranya juara atau software pendukung yang juara Tambahan buat yang mau pake smartphone foldable Tapi budgetnya terbatas Menurut saya ambil Samsung Z Fold 4 Harganya tuh sekarang lumayan turun Yang 12.5-12 nya aja tuh jadi di sekitar 16 juta Mungkin ini bisa jadi pilihan Buat yang ngebet banget pake smartphone foldable yang proper Masih bakalan dapet update software 2 tahun ke depan So ya silahkan dipilih Selanjutnya smartphone flip Kondisinya sama, belum ada yang baru Jadi rekomendasinya tuh masih sama kayak bulan lalu Z Flip 6 masih jadi rekomendasi utama Karena saya sendiri pake hape ini Sebagai smartphone sehari-hari Nyaman banget pake hape ini Buat bales chat cepet tuh bisa pake layar depannya Bikin reels dimana aja juga gampang Gak perlu pake tripod Dan kalau mau bikin story Tinggal pake kamera utamanya aja Hasilnya tuh bagus Smartphone yang cocok buat kamu yang aktif di sosial media Casingnya juga lucu-lucu Samsung the best deh Kalo urusan aksesoris ya Pilihan selain ini menurut saya paling ya Z Flip 5 Jangan beli Z Flip 4 ya Karena kamu nggak akan bisa pake casing-casing flip suitcase yang lucu Dan layar depannya itu tuh kecil banget Mending ya OPPO entry flip daripada Z Flip 4 Saya sebenernya kurang nyaman ya Untuk rekomendasiin OPPO entry flip Karena saya nggak melihat tanda-tanda Smartphone flip OPPO tuh Akan lanjut lagi Semoga mereka nggak nyerah ya Soalnya ngasih lensa tele di smartphone flip itu cuma OPPO yang berani di Indonesia Andaikan Xiaomi mix flip itu masuk ke sini Bagus tuh padahal ada lensa tele dan collab sama Leica Sayangnya nggak masuk So itu aja pilihan buat smartphone flip Kalo nggak Z Flip 6 ya Z Flip 5 Samsung mendominasi di bagian sini Sekarang kita ngomongin rekomendasi smartphone flagship Oktober, November, dan Desember adalah saat yang kurang tepat Untuk membeli smartphone flagship kecuali iPhone Kenapa begitu? Karena cycle smartphone flagship Android biasanya muncul setelah Announcement chipset Qualcomm yang akan terjadi di bulan ini Bulan-bulan berikutnya akan diisi sama launching smartphone flagship Kalau kamu beli smartphone flagship Android di bulan ini Maka kamu akan menikmati smartphone tersebut yaa dalam beberapa bulan aja Kalo udah keluar yang baru, smartphone flagship yang baru kamu miliki Akan kerasa kentang banget Saran saya ya, jangan Harganya juga belum turun-turun banget Dan dalam beberapa bulan, hape itu tidak akan terasa paling canggih lagi Tapi kalo emang lagi butuh banget nih smartphone flagship Pilihan pertama saya adalah S24 Ultra Smartphone palu gada dengan fitur paling komplit Dan kamera yang paling reliable Zoom jauh, foto deket, Portrait, Ultrawide, video, semua itu bagus Enak dipakenya juga Dari awal tahun saya tuh pake smartphone ini Dan sampe saat ini nggak ada yang bisa menggantikan smartphone ini Sebagai daily driver saya Pilihan keduanya adalah Vivo X100 Pro Buat foto-foto, mungkin smartphone ini bisa ngasih hasil foto yang lebih dramatis Daripada S24 Ultra Videonya masih oke, walau saya sih masih ngerasa Kayaknya sedikit lebih baik sih S24 Ultra deh Nggak ada S Pen Tapi ya nggak semua orang juga butuh S Pen yaa Harganya juga lebih murah 16-5-12-nya aja dijual dengan harga 17 juta aja Lebih murah daripada S24 Ultra yang 256GB Tapi kalo dirasa X100 Pro ini tuh masih kemahalan Vivo tuh cukup baik loh untuk ngasih alternatif pilihan di Vivo X100 Pake chipset yang sama dan kamera yang hampir sama Bedanya ada di telephotonya yang secara ukuran megapiksel Malah lebih gede yaitu di 64MP Tapi sensornya emang bagus si X100 Pro sih walau 50MP Harga dari Vivo X100 ini cuma di 11 jutaan aja Buat yang mau smartphone flagship dengan ukuran yang lebih compact di tangan Pilihan pertama saya adalah Xiaomi 14 Smartphone compact dengan spek tinggi dan kamera yang ajib Sempet ada masalah soal ngembun tapi nggak banyak yang kena kok Walaupunnya bodi compact, dia nggak kompromi ya ngasih sistem kamera yang komplit Ada kamera utama 50MP dengan OIS, tele 55MP dan ada OIS-nya juga Plus ultrawide 50MP Enak banget buat foto-foto Cuma karena pake bodi compact dan tetep ngotot ngasih sistem kamera komplit dengan OIS Sisa ruang buat baterai itu tuh yang jadi korban Baterainya tuh jadi 4610 mAh aja Ya masih bisa bertahan seharian sih Tapi buat beberapa orang mungkin akan terasa terlalu ngepas Untungnya ngecasnya bisa sampai 90W Pilihan lainnya mungkin Samsung S24 Itu aja, enak dipake dan punya Galaxy AI Kameranya oke juga kok Walau telephotonya cuma 10MP aja Masih kalah sama Xiaomi Untuk S24 Plus tidak saya rekomendasikan Karena Samsung keluarin smartphone baru yang jauh lebih murah Tapi ngasih experience yang nyaris banget sama persis Hape apa itu? Nanti akan kita bahas Terakhir buat yang nyari smartphone flagship dengan harga terjangkau Kayaknya IQ 12 itu masih jadi pilihan terbaik Snapdragon 8 Gentry, layar onda LTPO AMOLED, ada periscope telephoto juga Kualitas sih masih dibawah Samsung S24 Ultra sama X100 Pro ya Tapi masih terhitung ini cukup oke kok hasilnya Harganya sekarang dibawah 10 juta dan dapet RAM 16GB dan storage 512GB Value deal banget Buat yang suka main game, ada kabar baik nih Sebelumnya kan saya selalu merekomendasikan ROG Phone 8 ya Ya karena memang nggak ada smartphone gaming premium yang lebih baik dari hape ini sih Saingannya si Nubia Red Magic 8s Pro harganya mahal banget Eh di bulan ini Nubia Red Magic 8s Pro banting harga Varian 256GB dijual dengan harga 8 juta 999 ribu aja Ini best buy banget sih Kapan lagi coba dapet smartphone gaming dengan spek terbaik Dengan Active Cooler di dalam hapenya Ini Active Cooler lho ya Ada kipas beneran di dalamnya So buat bulan ini kalo nyari smartphone gaming, mending ambil yang ini aja Sekarang kita masuk ke segmen smartphone premium Kehadiran Xiaomi 14T Pro mengeliminasi begitu banyak pilihan di range harga segini Semua karena kamera Laika nya dengan sensor kamera utama yang sama kayak Xiaomi 14 Dan kamera tele 50MP nya Buat foto foto terutama portrait itu tuh hasilnya bagus banget Dynamic range nya keren banget buat smartphone di harga segini Walau saya cuma nyoba sebentar hape ini pas lagi di Jerman Tapi saya tuh udah bisa tau kalo smartphone ini layak banget buat dibeli Tapi sebenernya Xiaomi 14T Pro ini adalah pilihan kedua saya ya Untuk segmen smartphone premium Pilihan pertama saya adalah Samsung S24 FE Kenapa begitu? Karena smartphone ini adalah versi ekonomis dari Samsung S24 Plus Pake chipset yang sama dengan sedikit modifikasi Yaitu Exynos 2400E Selain punya performa lumayan, chipset ini bisa merekam video 4K 120fps Sebuah kemewahan yang Xiaomi 14T Pro nggak bisa Yang kedua, lensa tele yang mungkin hanya 8MP ini dikasih OIS Xiaomi 14T Pro nggak punya itu Ya memang untuk foto portraitnya saya akui bagusan Xiaomi 14T Cuman lensa tele itu sebenernya penting untuk punya OIS Karena dia tuh akan lebih ngezoom kan Jadi kalo kegoyang dikit efeknya tuh lebih besar Ya kalo di kondisi pencahayaan cukup sih nggak akan ada masalah Karena shutter speednya tuh bisa cepet Tapi kalo di kondisi low light akan lebih challenging Ditambah lagi fitur-fitur Galaxy AI juga ada di S24 FE ini Itulah kenapa pilihan pertama saya untuk segmen smartphone premium 8 jutaan sampe 10 juta itu adalah Samsung S24 FE Terakhir kalo kamu mau punya smartphone yang kameranya nggak kalah Dari Xiaomi 14T Pro dan Samsung Galaxy S24 FE bisa pilih Vivo V30 Pro Keputusan Vivo nggak bawa Vivo V40 Pro ke Indonesia ini Bikin smartphone ini tuh masih layak untuk dipilih Vivo V30 Pro masih bisa menawarkan kamera selfie dan kamera ultrawide Yang lebih baik dari S24 FE dan Xiaomi 14T Pro Jadi pilihlah smartphone ini kalo kamu butuh kedua hal tersebut Selanjutnya smartphone 7 jutaan Pilihan pertama saya adalah Vivo V40 5G Meski bukan versi Pro, Vivo V40 ini tuh emang fenomenal Chipsetnya oke, kameranya bagus, potretnya juga oke Meski nggak punya lensa tele ya Dia tuh crop dari kamera utamanya Hape yang lebih murah ada yang pake tele sih Itu aja kurangnya, but it's okay Karena hasilnya kayak artis yang baru dapet gelar honoris Kausa, Raphia Ahmad Varian yang 7 jutaan juga punya storage 512GB Jadi mau foto atau video yang banyak juga aman Nggak cepet penuh storage-nya Pilihan keduanya adalah Realme GT6 Alasan saya memilih Realme GT6 adalah karena ketahanan baterainya The best buat harganya Snapdragon 8s Gen 3, layar LTPO Satu-satunya di harga segini Dan kapasitas baterai 5500 mAh bikin smartphone ini bisa nyala lewat dari sehari Awet banget Yang saya aneh tuh, kok beberapa orang di kolom komentar tuh nggak suka ya Kalo saya rekomendasiin Realme Kalian ada masalah apa sih sama Realme? Dibilang penyefong lah Itu jari kagak pada sekolah apa Di video rekomendasi ini, murni pilihan kami di SobatHP Saya nggak promoin brand apa-apa Yang penting cuman kalian belinya di Aerafon aja Aman Tokonya ada dimana-mana dan ketika beli barangnya di cek dulu Kalo ada masalah bisa tuker langsung Keren kan Aerafon? Itulah kenapa saya senengnya kerjasama sama toko Rekomendasiin apa aja tuh bebas Yang penting belinya di Aerafon Oke lanjut Untuk 7 jutaan, rekomendasi saya cuma 2 itu aja Sekarang adalah rekomendasi smartphone 6 jutaan Pilihan pertama Xiaomi 14T Smartphone baru Xiaomi ini ngasih kemampuan kamera yang terlalu bagus buat harganya Ada kamera 50MP dengan OIS Kamera tele 50MP buat foto-foto potret Walau tanpa OIS dan dilengkapi sama ultrawide 12MP Mau foto atau video, dua-duanya bagus Hadirnya filter-filter Laika bisa bikin hasil fotomu makin artistik Mau yang 256GB atau 512GB sama-sama di 6 jutaan Silahkan dibeli Sangat recommended Pilihan kedua baru Vivo V40 5G lagi Tapi yang 256GB Kurangnya nggak ada lensa tele aja Tapi sisanya bagus semua Pilihan ketiga biasanya Samsung A55 Cuman jujur Samsung A55 ini kelumat sama Vivo V40 Chipset Exynos 1480nya nggak jelek Tapi bagusan 7 Gentry Kamera sama cuman dua doang Tapi bagusan Vivo V40 Biasanya A55 kepilih karena ada sertifikasi IP67 Eh Vivo V40 sertifikasinya IP68 sama IP69 bahkan So ya mohon maaf daripada A55 mending beli Vivo V40 5G aja Sebenernya secara hardware kamera ada pilihan yang lebih baik di harga segini Pilihan itu adalah Realme 13 Pro Plus Dia pake kamera 50MP dengan OIS Kamera teleperiscope 50MP yang pake OIS juga Dan ultrawide 8MP Di atas kertas memang lebih oke Kalo sering foto-foto potret pas malem-malem Mungkin Realme 13 Pro Plus ini lebih cocok Cuman masalahnya... Lebihnya di situ aja Sisanya kalah semua Chipset, hasil video, semua lah So masih bisa jadi pilihan Tapi untuk bagian yang sangat spesifik aja Foto potret pas di kondisi kurang cahaya Itu dia pilihan saya buat smartphone 6 jutaan Sekarang kita ke rekomendasi smartphone 5 jutaan Smartphone favorit saya buat 5 jutaan tentu saja Poco F6 Pake Snapdragon 8S Gen 3 di harga segini tentu Diluar nalar HP 5 jutaan mana yang bisa rekam video 4K 60fps Mungkin ini doang Storagenya yang 512GB lagi Kameranya sih untuk standar sekarang tergolong so-so ya Jadi belilah smartphone ini kalo kamu mau smartphone Dengan chipset yang keren di harga segini Kalo mau smartphone dengan kamera terbaik di harga 5 jutaan Paling ambil Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus Kamera 200MP-nya yang terbaik buat foto-foto di harga segini Tapi kalo kamu mau pengalaman kamera yang lebih komplit Vivo V35G adalah jawaban yang pas Kamera utama 50MP dengan OIS-nya cukup oke Ditambah dia punya kamera ultrawide lagi Ketimbang Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus Tapi Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus ini masih saya sebut Buat mengakomodasi orang-orang yang butuh IP rating tinggi Udah IP68 soalnya Dengan begini fix, nggak ada tempat buat Samsung A55 Untuk masuk ke rekomendasi Selanjutnya smartphone 4 jutaan Pilihan pertama saya masih Poco F6 yang 8256 Snapdragon 8s Gen 3 di harga 4 jutaan itu Saya nggak ada lawan Sebuah privilege Nggak ada yang performanya mendekati chipset ini Pilihan kedua Poco X6 Pro Atau bisa dibilang Xiaomi 14T versi pahe Chipsetnya sama loh MediaTek Dimensity 8300 Ultra Kameranya aja yang nggak pake Laika Tapi masih layak banget buat dimiliki Karena di harga segini Poco X6 Pro punya storage 512GB Kemarin ada yang protes IQ Z9 kok nggak masuk? Baik kita bahas 7 Gen 3 di IQ Z9 masih kalah sama Dimensity 8300 Ultra Kameranya juga mending Poco X6 Pro kemana-mana Lebihnya IQ Z9 ada di baterainya aja 6000 mAh Ya bisa jadi pilihan sih Cuma menurut saya mending Poco X6 Pro aja 512GB coy IQ Z9 kan masih 256GB di harga segini So, nggak bisa semua smartphone saya sebut Kalau nggak disebut berarti nggak masuk rekomendasi Tapi nggak apa-apa Tulis aja pendapatmu di kolom komentar Dan akan saya jawab alasannya Kenapa saya nggak merekomendasikan Ya seperti ini Selanjutnya, buat yang suka foto-foto di harga segini Kalian bisa ambil Xiaomi Redmi Note 13 Pro Memang nggak ada tele-telean Tapi kamera 200MP dengan OIS-nya masih bisa jadi alasan buat memilikinya Buat yang suka gaming Bisa pilih Infinix GT 20 Pro Desainnya gaming, performa gaming, boros sedikit nggak masalah kan ya Pilihan oke tuh Infinix GT 20 Pro Terakhir, buat yang butuh smartphone tahan lama yang bisa kecebur air Pilihannya adalah Samsung A35 Jangan bandingin spek sama pilihan lain di harga segini ya Dijamin kalah di setiap lini Cuma lebihnya adalah update software paling panjang dan anti air Atau sebenernya Samsung A54 itu tuh harganya lagi turun sih Kamu bisa ambil A54 daripada A35 Kameranya sedikit lebih baik Cuma A54 ini adalah smartphone dari tahun lalu Bakalan dapet update software 3 tahun ke depan lagi Sementara A35 akan dapet untuk 4 tahun ke depan Untuk yang ini terserah kalian lah mau pilih yang mana Nggak jauh beda soalnya Selanjutnya rekomendasi smartphone 3 jutaan Di harga segini agak sulit untuk mendapatkan smartphone yang ideal Tapi yang paling balance adalah Poco X6 5G Chipsetnya nggak lemot, Snapdragon 7S Gen 2 Kamera 64MP dengan OIS, baterai 5100mAh dengan fast charging 67W Komplit lah Jadi budget 3 juta masih bisa dapet semua Nah kalau punya kebutuhan spesifik, baru kita pilih yang lain Mau yang kameranya bagus, ada Redmi Note 13 Pro 4G Kameranya 200MP dengan OIS, tapi ya chipsetnya Helio G99 Batas bawa chipset nyaman menurut kami Pilihan alternatifnya bisa Samsung A53 5G Kameranya ada banyak, ada kamera utama 64MP dengan OIS 12MP ultrawide, 5MP makro, dan 5MP depth Lumayan kan? Cuman udah lawas umurnya Mau yang baterainya gede? Bisa ambil iQui Z9 Baterainya 6000mAh Chipsetnya lumayan kenceng, Snapdragon 7 Gen 3 Tapi kamera seadanya 50MP tanpa OIS 128GB juga lagi storage-nya Mau balance ada, mau lebih bisa, tapi ya ada kurangnya Nah sekarang kita bahas rekomendasi smartphone 2 jutaan Kalau 2 jutaan mah pasti ada kurangnya lah ya Yang paling dikit kurangnya adalah Xiaomi Redmi Note 13 5G Pake Dimensity 6080, kamera 108MP, ada ultrawide 8MP, fast charging 33W, layar juga AMOLED Kurangnya dimana, kamera utamanya nggak ada OIS Mau yang ada OIS-nya? Realme 13 4G, kamera 50MP-nya ada OIS-nya tuh Langka loh buat smartphone 2 jutaan Cuman chipsetnya Snapdragon 685, kagak ngebut Mau yang chipsetnya ngebut? iQui Z9X Chipsetnya paling ngebut buat harganya Snapdragon 6 Gen 1 Baterainya juga 6000mAh Kurangnya apa? Layar masih IPS Ya begitulah Kalian bisa pilih, mau kurangnya tuh di bagian mana? Kurang duit? Mau yang 2 jutaan kecil? Ada juga pilihannya Samsung Galaxy M15 5G Layarnya AMOLED 90Hz Mediatek Dimensity 6100 Plus Masih nyaman untuk digunakan Kamera 50MP dan ultrawide 5MP Ya masih lumayan komplit lah Storage-nya aja yang 128GB Ini bisa jadi ganjalan soalnya Kalo mau yang 256GB, ada sih pilihan lain Yaitu Xiaomi Redmi Note 13 4G Kameranya juga lebih baik dengan 108MP Cuman dia pake Snapdragon 685 Chipset ini kagak ngebut Mungkin di penggunaannya kalian bakal menemukan sedikit delay Ya masih layak dipakai, tapi kadang ada cegukan dikit lah Terakhir adalah rekomendasi smartphone 1 jutaan Seperti biasa, rekomendasi smartphone 1 jutaan saya menitik beratkan pada chipset Karena di harga segini banyak banget smartphone yang pake chipset yang menurut saya tidak layak untuk dipakai Pilihan pertama di 1 jutaan adalah Poco M5 Yes, hape ini sudah lama Tapi dia pake chipset Mediatek G99 Yang nyaman bukan hanya untuk kebutuhan sehari-hari Tapi juga buat main game MOBA Harganya saat ini 1,5 jutaan dan punya storage 128GB Masih terhitung cukup untuk kondisi sekarang Pilihan kedua adalah Poco M5s Awalnya smartphone ini sempet diobral di era phone Cuman setelah video manja bulan lalu, sekarang harganya jadi naik Jadi 1 juta 999 ribu rupiah Poco M5s ini juga sama, stok lama Tapi dengan harga sejutaan kamu bisa dapet smartphone dengan layar AMOLED Chipset Mediatek G95 Kamera 64MP yang masih dikasih kamera ultrawide 8MP Dan sepasang kamera makro dan depth 2MP Bisa rekam 4K lagi, mewah banget Downsidenya ada di storage yang cuma 64GB So ya hemat-hemat ya dalam pake memori ya Selanjutnya yang mau punya kamera oke di harga segini Ada Redmi 13 Kameranya 108MP, hasilnya cukup oke Mengingat ini hape sejutaan Keluarnya di tahun ini kok, jadi dia tuh bukan hape lawas Tentu ukurannya banyak ya Layarnya IPS dan pake chipset Mediatek G91 Gak pelan-pelan amat Tapi di bawah standar chipset nyaman menurut sobat hape Biasanya rekomendasinya tuh cuman sampe disini aja Tapi saya mau nyisipin satu Karena hape ini tuh sangat menarik Rekomendasi ini adalah buat kamu yang suka nyetel musik pake speaker hape Nubia Music Liat deh desainnya, menarik banget kan? Jadi di bagian belakangnya ini ada speaker dengan kualitas suara yang... Sebenernya ga oke-oke amat sih Tapi jelas lebih baik daripada speaker mini yang biasa nyempil di hape sejutaan Reviewnya akan nongol di channel youtube kita Tungguin aja Sekian aja video manja Kali ini Moldi udah capek Goodbye Apa bang? Abang gatau sekarang jam berapa? Udah mau jam setengah dua belas malem ini Musa setengah dua belas guys Bokil Bang yang dutut gini alatang Hahahaha Buat kamu apa sih guys? Yaaaayy Kulakukan semua tuh demi kalian Eish Halah kentut Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa